Halo, Bapak ibu sekalian, terima kasih yang sudah berbelanja Brickmaker Berikut sedikit saya ingin menyampaikan tentang bagaimana cara penggunaannya Biar lebih mudah ya, oke, baik Kalau sudah dipersiapkan Brickmaker-nya, jangan lupa ya, dicolokin dulu Itu dia, sudah saya cokin, nanti dia akan tampil seperti ini Lalu kemudian, kalau yang sudah mendapatkan buku resepnya seperti ini Silahkan di print, atau kalau yang belum dapat, silahkan nanti minta kepada penjualnya Nanti akan didapatkan buku resep dari Brickmaker seperti ini Nah, ini ada berbagai macam menu ya Berbagai macam menu Ada basic bread Basic bread ini adalah roti tawar Seperti hanya ini Bahan-bahannya mudah Ada air, minyak, kemudian garam, terigu, gula, susu bubuk Lalu kemudian nomor tujuh, ragi Ya, ada ragi Dan ini juga ada ketentuan gram-gramnya ya Ada ketentuan gram-gramnya Jadi nanti Bapak-Ibu bisa lihat di sini Tinggal ikutin aja kok Caranya mudah sekali tinggal ikutin Oke, nah kemudian Kita lihat di sini Ada menu pertama Menu basic Ya, betul ya Bapak-Ibu bisa lihat di sini adalah menu basic Jadi basic-basic ini sesuai dengan menu yang ada di sini Ya, jadi kalau misalkan Bapak-Ibu mau bikin roti tawar Ya, berarti menu basic Ya, menu basic Berarti pilih, ini kanan nomor satu ya Pilih yang nomor satu ini Oke, nah sekarang Pertama, misalkan mau praktek Nanti tentunya dipersiapkan dulu bahan-bahannya semua Lalu semua bahan-bahannya ini dimasukkan ke dalam Brickmaker-nya Ya, semua dimasukkan ke dalam Brickmaker-nya Jadi saya pernah praktek nih Bapak-Ibu ya Dan sudah jadi ya roti tawarnya Jadi semua ini masukin dulu Sesuai dengan gram-gramnya Ya, sesuai dengan ketentuan dari takaran-takarannya Jadi semua air Apa, 270 gram Lalu kemudian minyak dan seterusnya Dimasukkan semua ke sini Ya, tapi jangan lupa juga dipasang dulu Motornya seperti ini Mudah sekali masaknya Pasang seperti itu Ya Nah, ini ada ya Tinggal pasang Oke Nah, ini kalau Di dalam ini juga ada kok Takaran ininya Gelas takarannya Jadi akan lebih mudah untuk Mengira-ngira ya Berapa yang mau dimasukkan ke dalam Ini Oke, sudah Anggap saja semua sudah dimasukin ya Sesuai dengan takaran ya Oke, sekarang gimana cara Untuk penggunaannya Oke, kita lihat ya Oke, kita mulai ya Oke, jadi ketika nanti sudah dimasukin semua bahan-bahannya ke dalam wadah ini ya Wadah ini sudah Ini juga dalam kondisi nyala seperti ini Kita atur dulu Bapak Ibu Ya, tadi kan kita masukin pilih yang 750 gram nih Ya kan Berarti otomatis kita harus mengikuti 750 gram ini kan Nah, ini kan Apa namanya Masih di 1250 Karena di Apa namanya Praktek yang sebelumnya Saya pakai 1250 gram Oke, sekarang kita atur gimana? Kita atur dari sini Ya, kita atur dari sini Kita pilih yang Tuh, lihat ada tanda panahnya Di sini Ya, pilih yang 750 gram Terus kemudian untuk roti tawar Ini kan medium ya Kita pilih yang rapid Ya Tekan color ya Oke, seperti itu Oke, sudah Lalu kemudian kita tutup Ya, kita tutup Atau boleh deh Ini, kita tutup Ya Terus kita nyalakan Benar ya Nah Jadi nanti adonan semua akan teraduk Diamin aja Bapak Ibu Ya, diamin aja Tutup aja Tutup Tunggu sampai nanti diselesai Ini kurang lebih 2 jam Ya, 2 jam 14 menit Nanti begitu selesai 2 jam ini Jadi Ya, udah selesai jadi roti bakar Ibu buka Bapak Ibu buka Ini udah jadi roti bakar Udah gitu doang Sesimpel itu Ya, sesimpel itu Oke Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih.